Pemirsa sejumlah siswa sekolah menengah pertama atau SMP di Sidoarjo, Jawa Timur menangis haru sesaat setelah sungkem kepada guru. Hal ini mereka lakukan untuk menghormati para pahlawan tanpa tanda jasa melalui momen Hari Guru Nasional tahun 2022. Inilah detik-detik siswa SMP Pancasila Krian Sidoarjo, Jawa Timur menangis haru hingga memeluk guru sesaat setelah sungkem kepada para guru mereka di momen peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di sekolah setempat. Tidak hanya siswa, nampak sejumlah guru juga tak kuasa memendung air mata. Momen Hari Guru tahun ini begitu berkesan karena tidak hanya sungkem para siswa juga membagikan bingkisan kepada para guru. Bingkisan tersebut berupa buket bunga hingga kado menarik lainnya yang sengaja dibuat siswa sesuai dengan kreativitas masing-masing. Guru yang menerima kado tersebut mengaku terharu dan tidak menyangka kalau siswanya memberikan doorprice di Hari Guru Nasional ini. Ya, pasti senang lah ya sama anak-anak. Kok bisa sampai kepikiran untuk kasih sebanyak itu. Ya, berikan terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berhasil ya. Serta untuk anak-anak juga. Bagaimana dengan teman-teman? Ya terharu ya, selama saya di sini masih sebentar, tapi mereka sudah sayang sama saya, sama pemerintah juga. Saya membuat hadiah yang tidak akan kepikiran kalau di sini seperti itu. Kreativitas mereka, sayang mereka, saya terharu. Terima kasih cuma, apa ya, bilang kasih sayangnya itu banyak sekali. Berarti mereka itu sayang sama kita itu tulus dari hati. Sementara itu pihak sekolah sengaja mengadakan peringatan Hari Guru Nasional ini untuk mengajarkan karakter sejak dini kepada para siswa agar mereka menjadi orang yang berakhlakul karimah. Para siswa juga diajarkan tentang cara memuliakan dan menghormati guru dengan baik. Selain itu, sifitas akademika di SMP ini juga diajak untuk mengedepankan pembentukan karakter kepada para siswa hingga siswa menjadi anak yang cerdas dan memiliki sopan santun kepada sesama, terutama yang lebih dewasa. Manfaat peringatan Hari Guru Nasional itu paling tidak ada dua. Yang pertama, mengingatkan kepada seluruh siswa, peserta didik, seluruhnya tanpa kecuali bahwa mereka sifatnya wajib untuk memuliakan para guru. Yang menutupi ini adalah penerus para ulama, penerus para pendahulu-pendahulu. Peringatan Hari Guru ini tidak hanya diikuti ratusan siswa SMP, melainkan siswa taman kanak-kanak hingga sekolah dasar Islam Pancasila, juga tumplek-blek memenuhi lampangan sekolah setempat untuk bersama-sama mengikuti upacara bendera dalam rangka menghormati para guru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid, Madu TV, Mewartakan.